Aktivitas 3 LKB 03 Teori-Teori Belajar Tujuan, mengkaji topik teori belajar dengan berbagai metode yang relevan. Cara kerja yang dipilih di sini adalah berpikir reflektif. Jurnal belajarnya terdiri atas materi, hal-hal penting, permasalahan, dan solusi. Untuk mempermudah menjelaskannya, kami mempergunakan mind mapping berikutnya. Teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori belajar behaviorisme atau tingkah laku. Bahasannya tentang materi, hal-hal penting, permasalahan, dan solusi dari teori belajar behaviorisme. Kita mulai dengan materi. Materi berisikan ahli-ahli yang mendukung teori belajar ini dimulai dari Tondik, teori koneksionisme, yang menyatakan belajar merupakan pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Di sini, dikenal ada beberapa hukum. Yaitu yang pertama, hukum akibat. Bila hubungan antara respon dan stimulus menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatannya akan semakin besar dan sebaliknya. Aplikasi dari teori ini dalam pembelajaran adalah penerapan prinsip hadiah atau reward dan sanksi atau hukuman atau punishment dalam pembelajaran. Yang kedua adalah hukum latihan. Respon terhadap stimulus yang diulang-ulang akan memperkuat hubungan antara respon dengan stimulus dan sebaliknya. Dalam hal ini, menekankan pentingnya latihan atau penguatan dalam menggunakan materi yang sedang dipelajari untuk memperkuat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah hukum kesiapan. Di sini, aplikasinya adalah pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien apabila peserta didik telah memiliki kesiapan belajar. Berikutnya adalah teori dari Watson, Teori Klasikal Conditioning. Yang menyatakan bahwa belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon yang harus dapat diamati. Perilaku fisik tanpa mental dan dapat diukur sehingga dapat meramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada siswa. Belajar adalah memperbanyak refleks. Yang ketiga adalah gutery, hukum continuity, yaitu gabungan stimulus respon yang disertai dengan suatu gerakan. Tiga metode pengubahan tingkat laku, yaitu metode respon bertentangan, metode membosankan, dan metode pengubah lingkungan. Berikutnya Skinner, Teori Operating Conditioning, hubungan antara stimulus dan respon yang selalu terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, yang kemudian menimbulkan perubahan perilaku. Ada beberapa hukum di sini, menurut Skinner, yaitu Low Operating Conditioning, perilaku diiringi oleh stimulus penguat, kemudian kekuatan perilaku menurun atau musnah tanpa penguatan, baik positif maupun negatif. Kegagalan belajar harus dipahami melalui sejarah reinforcement yang diterima seseorang. Menurut teori ini, kegagalan belajar tersebut dapat diganti dengan cara memanipulasi reinforcement lingkungan mengikuti pengkondisian operan dan klasikal. Untuk mengatasi kegagalan siswa dalam belajar biologi, dilakukan dengan merubah pengkondisian belajar biologi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian pendapat Ivan Petrovic Pavlov, teori klasikal conditioning, drive atau dorongan, dan stimulus atau response. Proses belajar seseorang adalah suatu response, akan berlangsung sebabakibat dari terjadinya pengasosiasian ganjaran sebagai kondisi dan rangsangan sebagai stimulus yang mendahului ganjaran tersebut. Demikian teori-teori yang mendukung behaviorisme. Kemudian kita lihat hal-hal penting yang terkait dengan behaviorisme. Para penganut psikologi tingkah laku atau behaviorisme memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus, dan balasan dari siswa atau respon, seperti yang dapat diamati. Mereka berpendapat bahwa semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Karena itu, para penganut teori tingkah laku sering menggunakan cara turbian atau drill. Pemberian drill untuk berlatih soal-soal kepada siswa melalui proses pemahaman, diikuti dengan memberikan penguatan atau reinforcement, maupun sanksi atau punishment. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengulangan. Pendekanan pada ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement. Jika respon yang dihasilkan dari pembelajaran tidak sesuai harapan, maka perlu dilakukan konsekuensi hukuman. Paradigma behaviorisme penerapan teori belajar, conditioning teori, dan connection teori, mengatur bahan pelajaran menjadi bagian-bagian kecil atau operasional, dan memberi penguatan pada jawaban-jawabannya atau reinforcement. Sehingga, behavior modification mengubah perilaku seseorang melalui reinforcement berulang. Pembelajaran cenderung mengikuti urutan kulikulum yang ketat, tidak mungkin pembelajaran tanpa adanya ketaatan atau keteraturan. Permasalahan pandangan behaviorisme adalah apakah belajar berpikir kreatif dapat mengambil keputusan, dapat memecahkan masalah, belajar bagaimana belajar berkolaborasi dan pengelolaan diri bisa terjadi dengan lingkungan yang penuh aturan. Tidak mudah untuk menerapkan pandangan ini. Itu hal-hal penting dalam teori ini. Kemudian kita masuk pada permasalahannya. Kelemahan teori behaviorisme Teori behavioristik ini tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Teori ini juga dianggap cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear cover gun dan tidak kreatif. Tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Tidak memperhatikan adanya pengaruh pemikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. Cenderung Siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga tidak bebas berkreasi. Skinner dan kawan-kawan menganjurkan digunakannya hukum. Tidak menganjurkan digunakannya hukum, melainkan dengan penguatan negatif. Guterih hukuman memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Sehingga kelemahannya berorientasi pada penyeragaman sehingga sulit menerima perbedaan siswa sebagai kotak hitam internal yang diabaikan. Cocok untuk mencapai pembelajaran hasil belajar berapa fakta, konsep, prinsip, dan skill. Hirarki materi mudah, dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks, dari khusus ke umum. Kemudian perlu drill, turbian, dan latihan. Itu permasalahan yang ada di dalam hukum ini. Kemudian solusinya secara umum adalah hirarki belajar biologi dengan mengurutkan pembelajaran biologi dengan menentukan pengetahuan apa yang harus dikuasai siswa. Kemudian tentukan pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelumnya. Lakukan seterusnya sehingga didapat urutan-urutan pengetahuan yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Pengetahuan apa yang terlebih dahulu harus dikuasai siswa agar ia berhasil mempelajari pengetahuan tersebut. Kemudian ketahui faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan. Pastikan siswa menguasai pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan. Sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk ulangan yang teratur, hadiah, hujian, kalau perlu hukuman. Kemudian mengembalikan tugas siswa, mengurutkan materi dari sederhana ke kompleks, dan pentingnya pengaruh lingkungan. Dua, teori belajar kognitivisme, internal siswa, atau model persepsual. Kita akan membahas materinya, hal-hal penting, permasalahan, dan solusinya. Kita mulai dengan materi tentang ahli-ahli yang mendukung teori ini. Dimulai dengan piase yang dikenal dengan teori perkembangan kognitif. Pengaitan pengetahuan dengan pengalaman baru. Pengetahuan baru akan diasimilasi. Proses belajar harus disesuaikan dengan taraf perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Sehingga piase dikenal dengan teori perkembangan kognitif. Kognitif berkembang dari genetik, saraf, sesuai dengan umur. Konflik kognitif Asimilasi memodifikasi info baru sesuai dengan struktur kognitif yang ada. Akomodasi struktur kognitif disesuaikan dengan informasi baru. Tiga aspek perkembangan kognitif, struktur kognitif, atau skemata, isi, dan fungsi. Empat tahap perkembangan kognitif, Sensori motor, pro-opera operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Proses perkembangan kognitif, equilibrium, adalah kondisi tenang atau stabil ketika pengalaman baru dikaitkan dengan skema yang ada. Prosesnya, di asimilasi, ada skema, terjadi adaptasi, dan terjadi equilibrium. Atau tidak ada skema, tidak di asimilasi, tidak terjadi equilibrium. Ada dua kemungkinan, siswa mengakomodasi perubahan skema, skema baru, atau anak tidak dapat menerima hal baru. Organisasi dan adaptasi skema, asimilasi, informasi baru disesuaikan dengan kerangka kognitif yang sudah ada. Ada akomodasi, pengembangan kerangka kognitif yang ada sesuai dengan pengalaman baru. Adaptasi dan organisasi akan berkembang. Asimilasi dan akomodasi terjadi sejak bayi. Buktinya, bayi mangap jika dikasih jari. Dikira jari itu adalah peting susu ibunya. Yang mempengaruhi perkembangan kognitif, kematangan, pengalaman, transmisi sosial, dan penyeimbangan atau equilibrium. Ekilibrasi terjadi keseimbangan asimilasi dan akomodasi, sehingga muncullah adaptasi. Kemudian, teori belajar Ausubal. Belajar bermakna tidak harus mengalami, tapi harus dapat membentuk kerangka kognitif sendiri. Dan selanjutnya, dikembangkan dengan peta konsep. Motifasional, langkah-langkahnya adalah Advent Organizer, skema kerangka isi materi. Progressive Differential, materi bertaharat dari umum ke khusus atau deduktif. Integrative Reconciliation, perbedaan atau persamaan konsep lama dengan baru. Dan consideration atau pemantapan, contohnya kembali ke skema awal. Dua jenis belajar, hafalan atau belajar bermakna. Penerapan, menata lembar kerja siswa agar siswa tidak hanya menghafal, tapi mengaitkan dengan pengalaman baru, dengan pengalaman lama. Memfasilitasi agar siswa berpikir apa, mengapa. Kemudian, teori gestal yang dikembangkan oleh beberapa orang, sehingga melahirkan istilah gestal yang berasal dari bahasa Jerman yang artinya adalah bentuk atau konfigurasi. Pokok pandangan ini adalah bahwa subjek atau perisiwa tertentu akan dipandang sebagai keseluruhan yang terorganisasi dalam mengorganisasi melibatkan suatu bentuk atau figur, yaitu apa yang menjadi pusat pengamatan dan berlawanan dengan latar belakang atau ground, yaitu sesuatu yang melatar belakang suatu bentuk sehingga bentuk itu tampak sebagai sesuatu yang bermakna. Aplikasinya adalah pengalaman tilikan, ensain, atau kemampuan memandang secara keseluruhan, pembelajaran bermakna, perilaku bertujuan, prinsip ruang, transfer dalam pembelajaran. Beberapa kritikan terhadap teori gestal adalah bahwa ensain tidak dapat dianggap sebagai prototipe belajar. Pembelajar tidak dapat mempelajari nama tanaman atau binatang-binatang dengan ensain. Kemudian Brunner mengusulkan teori yang disebut Free Discovery Learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan. Belajar dengan menemukan sendiri, pemahaman didapat secara induktif. Refleksi belajar sebagai pengolahan terhadap informasi atau masukan yang diterima untuk memperoleh pemahaman. Belajar berinteraksi dengan lingkungan secara aktif. Orang menciptakan sendiri suatu kerangka kognitif bagi diri sendiri. Tiga tahap pembelajaran menurut Brunner adalah enaktif, ikotonik, dan simbolik. Kemudian teori Gagne yaitu tentang aktivitas siswa untuk memiliki kemampuan baru. Gagne mengumumkakan ada lima kategori hasil belajar, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Itu materi tentang teori ini. Kemudian kita lihat konsep pentingnya, hal-hal penting dalam teori belajar kognitifisme. Dalam teori belajar kognitif, berpendapat bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward dan reinforcement. Belajar adalah proses berpikir yang sangat kompleks menuju perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Pengertian kognisi sendiri sebenarnya meliputi aspek-aspek struktur intelek yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Asumsi teori kognitif ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Penerapan teori belajar kognitif, para penganut teori kognitif lebih fokus pada terbentuknya proses mengaitkan antara pengetahuan yang sudah dimiliki seorang di dalam struktur kognitifnya dengan pengalaman baru. Menurut Piase, struktur kognitif atau skemata adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk saat seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Dua proses yang sangat penting adalah asimilasi akomodasi. Sejalan dengan itu, Ausubal menginginkan proses pembelajaran di kelas adalah suatu pembelajaran bermakna atau meaningful learning, yaitu suatu pembelajaran di mana pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada kognitif seseorang. Untuk membantu terjadi proses pembelajaran bermakna, Brunner menyarankan agar proses pembelajaran melalui tiga tahap yaitu enaktif, ikotonik, dan simbolik. Kemudian kita lihat permasalahan tentang teori belajar kognitifisme. Kelemahan teori kognitif biasa adalah penelajaran individual yang sulit dilakukan, tahap umur jenjang kadang salah. Kemudian keterampilan berurutan, aplikasi formal operasional adalah belajar abstrak. Teori Brunner memerlukan banyak biaya waktu lama, dan kepemilikan teori mutlak diperlukan. Pengembangan teori in-signful learning ini dengan tetap membangun kerangka kognitif sendiri, tidak dengan induktif, tapi dengan deduktif. Jadi peserta tidak harus mengalami sendiri, dikembangkan oleh asubal dengan nama teori bermakna. Kurikulum spiral dari SDSMA materi sama, tapi tingkat kesukarannya berbeda. Belajar memahami konsep discovery learning, prinsip intuitif membuat kesimpulan, aplikasi menentukan tujuan dan topik. Penerapan teori perkembangan kognitif biasa menentukan ciri-ciri makhluk hidup mempergumalkan Fungsi organel sel yang sudah diketahui oleh siswa misalnya Paradigma konstruktif Dasar paradigma konstruktif adalah memandang bahwa pengetahuan selalu berubah, sehingga ciri konstruktif adalah ketidakteraturan. Kebebasan menjadi unsur esensial dalam lingkungan belajar. Belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, dan refleksi serta interpretasi. Mengajar adalah menata lingkungan agar siswa belajar termotivasi dalam menggali makna serta menghargai ketidakmenentuan. Implikasinya, guru mendorong diskusi untuk mengeksplorasi pikiran atau aktivitas dan keterampilan berpikir kritis. Mengaitkan informasi baru ke pengetahuan yang telah dimiliki dengan menekankan pada proses. Penerapan teori bunenat, penggunaan alat peraga daun, gambar daun, struktur daun. Sehingga, belajar perubahan pemahaman mengutamakan proses dibanding hasil, proses berpikir yang kompleks. PBM adalah struktur kognitif belajar siswa dalam proses internal, ingatan, dan retensi, pemanggilan kembali, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Penerapan teori asubal adalah belajar asimilasi bermakna dengan menata lembaran kerja siswa agar siswa tidak hanya menghafal, tapi mengaitkan pengetahuan baru dengan lama, memfasilitasi siswa agar siswa berpikir apa, mengapa, dan lain-lain. Teori belajar konstruktivistik terdiri atas materi, hal-hal penting, masalah, dan solusi. Kita mulai dengan materi. Jiri-jiri konstruktivitas. Android driver dan orham adalah orientasi, yaitu mengembangkan motivasi dengan observasi, elicitasi, mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, dan membuat poster, restrukturisasi ide, yaitu klasifikasi ide dengan orang lain, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, review artinya dalam mengaplikasikan pengetahuan gagasan yang perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Kemudian, von Grassellfeld menyatakan bahwa kemampuan yang diperlukan dalam proses meresuk konstruksi pengetahuan adalah kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan tentang suatu hal, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari yang lain. Ada pun faktor yang membatasi proses konstruksi pengetahuan adalah hasil konstruksi yang telah dimiliki seseorang, pengalaman yang sudah diabstraksikan, yang telah menjadi konsep, dan telah dikonstruksikan. Domain pengalaman seseorang, pengalaman akan fenomena baru merupakan usur penting dalam pengembangan pengetahuan. Jaringan struktur kognitif seseorang, setiap pengetahuan yang baru harus cocok dengan ekologi konseptual. Menurut Vygotsky, pembelajaran konteks sosial, interaksi siswa dan guru, belajar teamwork, menghargai pendapat orang lain. Anak memiliki zona perkembangan proksimal yang merupakan selisih antara tingkat perkembangan aktual ketika membangun mendapat bantuan dengan seketika dan dengan tidak mendapat bantuan. Selisihnya disebut dengan dukungan dinamis atau skull folding. Kemudian hal-hal penting Belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri Yang dapat artinya proses belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman pribadi Karakteristik konstruktivistik adalah materi dari umum ke khusus, mudah ke kompleks, ide siswa, problem based learning, brainstorming, sumber daya primer, waktu, grup, proses, evaluasi, assessment, dan portfolio. Evaluasi berpikir divergen, pembelajaran identifikasi awal, tes atau interview, program pembelajaran, orientasi dan elisitasi, minat siswa, reflect, rekonstruksi ide, aplikasi, dan review. Solusi dalam penerapan pembelajaran konstruktivistik adalah model pembelajaran yang mendukung Seperti model penemuan, model pembelajaran saintifik, dan problem based learning Selamat menikmati Selamat menikmati